Hai Assalamualaikum teman-teman semua Di video kali ini aku ingin membagikan resep wongton Ini rasanya enak, gurih dan seger banget Kalian pasti kebayang kan rasanya Dan ini juga pedesnya nampol banget Kalau kalian mau tau resepnya, tonton sampai habis ya Nah ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat saus wongtonnya Oh iya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe Langsung aja kita buat saus wongtonnya Yang pertama ini mau aku rebus cabenya terlebih dahulu Rebus sampai matang dan angkat jika cabenya sudah matang Kemudian haluskan cabenya Kalau ini mau aku blender aja Nah ini cabenya setelah di blender Selanjutnya panaskan minyak Masukkan bawang putih yang sudah dicincang Lalu tumis sampai kecoklatan Oh iya untuk resep lengkapnya ada di deskripsi kolom ya Kalau sudah kecoklatan Masukkan cabenya yang sudah dihaluskan Aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan cabenya yang sudah dihaluskan Dan aduk sampai tercampur rata Dan masukkan saus sambal Dan juga saus tomat Kemudian masukkan garam Kaldu ayam dan gula pasir Selanjutnya masukkan kecap manis Dan juga saus tiram Kemudian aduk sampai tercampur rata Selanjutnya tambahkan air Sebanyak 200 ml Dan masak sampai air menyusut Dan keluar minyak Jangan lupa koreksi rasa Ini mau aku cobain dulu Nah ini rasanya sudah pas banget Gak perlu ditambahin lagi Selanjutnya aku mau buat untuk isian wongtonnya Nah ini bahan-bahan yang digunakan Kalau kalian mau buat juga bisa dengan mudah Di-catcher aja ya resep ini Selanjutnya masukkan ayam yang sudah di blender Kedalam wadah Masukkan tepung tapioca Dan masukkan garam, kaldu ayam, gula pasir Dan juga lada bubuk Lalu tambahkan saus tiram Sebanyak 1 sendok makan Kalau ini aku menggunakan merek Koiko Selanjutnya masukkan minyak wijen Sebanyak 1 sendok makan Kemudian masukkan bawang putih Yang sudah dicincang Dan tambahkan 1 butir telur Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah ini isiannya setelah tercampur rata Selanjutnya siapkan kulit tangsit Kalau ini aku menggunakan merek cap kapal Bisa untuk direbus dan digoreng Oh iya sekalian aku mau infoin Untuk kulit tangsit ini Ada merek yang mudah sobek juga ya Kalau kalian ketemu dengan merek ini Mending yang ini aja Kecuali kalian sudah tahu merek lain Yang gak gampang sobek Selanjutnya siapkan kulit tangsit Sebanyak 1 lembar Kemudian masukkan adonan Atau isian ke dalam kulit tangsit Sebanyak 1 sendok teh Dan oleskan pinggiran kulit tangsit Dengan air Ini bertujuan agar kulit tangsitnya Menempel ya teman-teman Lalu lipat kulit tangsit Berbentuk segitiga Nah ini sambil aku teken-teken Agar isiannya padat Kemudian oleskan dengan air lagi Untuk sisi kanan dan kiri Dan bentuk pangsit Seperti di video ini Nah ini woncton yang siap Untuk direbus Selanjutnya didihkan air Masukkan sedikit minyak Ini tujuannya agar wonctonnya Tidak menempel satu dan lainnya ya Masukkan woncton Dan rebus sampai wonctonnya matang Sesekali boleh diaduk Agar matangnya merata Dan pelan-pelan aja ya teman-teman Agar wonctonnya tidak hancur Kalau sudah matang Angkat dan tiriskan Selain woncton bisa untuk direbus Woncton ini juga bisa untuk digoreng ya Panaskan minyak Kalau sudah panas Masukkan woncton Kemudian balik-balik Agar wonctonnya matang merata Kalau sudah kecoklatan Angkat dan tiriskan Kemudian masukkan woncton Yang sudah direbus ke dalam wadah Masukkan saus woncton Nah ini untuk levelnya Bisa disesuaikan ya Tergantung selera kalian Kalau aku suka pedas Ini mau aku bikin ekstra pedas Nah ini dia wonctonnya sudah jadi Ini rasanya enak Daging ayamnya juga terasa Dan juga seger banget Cocok untuk kalian pecinta pedas Nah woncton ini bisa dijadikan Ide usaha jajanan kekinian loh Kalau di daerahku Yang jualan ini masih langka Atau belum terlalu banyak ya Semoga videonya bermanfaat Semoga kalian suka dengan video ini Mohon maaf kalau ada salah Sampai bertemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih